Intro Kau nampak ku sudah lama mau nikah ya? Iya, ada duitmu? Tidak ada Ani ku pinjamkan 1 juta, kau bayar 1.200.000 Haram! Sampai orang wismangan, urung Kok urung mangan? Tidak ada duit Ani ku kasih pinjam 100.000 ya? Bulan depan bayar 110.000 Haram! Apa namanya? Ribah! Lima ancaman bagi orang yang makan ribah Allazina yakulunar ribah Orang yang makan ribah Nanti kalau dia bangkit dari kubur Bangkit seperti orang kerasukan setan Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet Kesambet itu apa Pak Ustaz? Black magic Black magic apa Ustaz? Black metal Seperti orang kerasukan setan Kesambet Begitulah dia bangkit dari kubur Yang kedua Dia doa siang malam Doanya tidak dikabulkan Allah Kenapa doanya ditolak? Mata'amuhu aram Gara-gara makan ha'am Makan haram Jangan kasih anak-anak kita Makan ribah Makan haram Yang ketiga Uang ribah Misalnya ini ribah Na'uzubillah Lepat ribah Jeruk ribah Lemper ribah Lalu kemudian ribah ini dimakan Setelah masuk ke dalam mulut Berobak menjadi darah Kalau kita makan satu piring Satu mangkuk bakso Berobak jadi darah Darah itu mengalir di dalam Setiap darah yang mengalir dari yang haram Tempatnya api neraka Jahannam Maka orang yang ambil uang ribah Dia suap ke mulut anaknya Nak Mangan ya Makan ya nak Baca doa ya Dia sedang menyuapkan api neraka Jahannam Makan nih api neraka Makan Suami menyuapkan neraka ke mulut istri Isteri menyuapkan neraka ke mulut anak Kita akan dituntut di hadapan Allah SWT Gara-gara apa Makan ribah Ayyumalamin Setiap daging di badan Nabatamin aramin Kalau tumbuh dari yang Arab Fannaru awlabih Tempatnya adalah api neraka Empat Duitnya dibuat modal Pinjam satu juta Sama BII Duitnya buat modal Ternak leleh Buat modal Jual bayam Buat modal Buka bakso Buat modal Sub tunjang Jadi orang kaya 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 Duitnya dibawa Haji ke Maka Labaik Allah Humala baik Labaik Allah Humala baik Labaik Allah Humala baik Apa kata malaikat? Lala baik Wala sa'daik Lala baik Wala sa'daik Sampean Tidak dapat Haji Mabrur Tidak dapat Haji Mabrur Kenapa? Karena berangkat Dengan uang haram Hajinya haji apa? Haji Mabur Kenapa? Karena berangkat Dengan uang haram Allah tidak terima Artis-artis yang berangkat Dari hasil Buka aurat Preman-preman Yang berangkat Dari hasil Mengambil Harta Pakir Miskin Orang-orang Dukun-dukun Dengan cara Pakai jim Pakai tuyul Maka ibadahnya Tak diterima Allah SWT Ancaman yang kelima Apa dia Ancaman yang kelima? Allah tidak menerima Kecuali Yang suci-suci saja Yang baik-baik saja Yang tidak baik Tidak diterima Allah SWT Tadi Pak Penghulu Waktu Pak Penghulu Ngasih kata sambutan Pak Penghulu Ada ngomong satu bahasa Yang saya Mendengarnya saja Malu Apa dia? Kata Pak Penghulu Orang yang makan riba Itu sama Seperti berzina Dengan ibu kandungnya Sendiri Itu Pak Penghulu Dapat dari mana itu? Itu dari Hadis Nabi Riba Isnani Wasabahuna Darajah Riba itu 72 tangga Kalau ibarat Riba itu Anak tangga Ke atas bukit 72 tangga 72 71 71 70 69 68 67 Sampai Sampai Paling bawah Anak tangga Riba Yang paling bawah Seperti orang Berzina Dengan ibu Kandungnya Sendiri Jangan Sampai kita Makan riba Dirham Satu keping Uang dirham Perak Uang emas Banyak Mahal Sugih Uang perak Dari riba Kalau kau makan Asyaddu Min Sitatin Wasala Zinazaniyah Lebih Hebat Lebih Dahsyat Lebih Parah Lebih Kotor Lebih Buruk Daripada 36 Zina Zina Kotor Najis Hina Lebih Hebat Lagi riba Tapi jangan dibalik Oh kalau gitu Saya zina Ajalah Pausat Bukan itu Maksudnya Zina Kotor Najis Hina Jahat Neraka Tempatnya Ada yang lebih Hebat Daripada Zina Apa dia Riba Tapi orang sekarang Tidak peduli Hantam Kromo Bantai Saja Riba Sudi Oleh sebab itu Kita mustih Hati-hati Yang sudah Makan Riba Banyak Banyak Tawbat Nasuhah Solat Sunat Tawbat Usolli Sunata Tawbat Raka'ataini Lillahi Ta'ala Sebelum Solat Sunat Tawbat Mandi Tawbat Mandinya Gimana Seperti Mandi Wajib Dimana Mandinya Pausat Disiak Kan ada Sungai Mandi ke Sungai Sia Terjun Dari atas Jembatan Apakah Dosanya Hilang Pausat Kalau dari Jembatan Bukan Cuman Dosanya Hilang Orangnya Hilang Sekalian Mandinya Di kamar Mandi Biasa Setelah itu Solat Sunat Dua Raka'an Iftitah Fatihah Ayat Raka'an Kedua Fatihah Ayat Habis itu Berdoa Jangan Ulang Lagi Kamu Tadi Ada BII Datang Kesini Nawarin Ribah Iya Berapa Saya Tolak Pak Ustaz Dia Nawarin Sejuta Saya Tolak Dia Nawarin Dua Juta Saya Tolak Dia Nawarin Tiga Juta Saya Tolak Dia Nawarin Sepuluh Juta Saya Istiqoroh Dulu Pak Ustaz Berapapun Yang Dia Tawarkan Dengan Bunga Satu Persen Dengan Bunga 0,1 Persen Selama Ada Bunga Maka Disana Ada Ribah Jangan Makan Ribah Abone Bunga Amain Abone I Don't